Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa lebar anak-anak sekalian Mudah-mudahan selalu baik di rumah Selalu jaga kesehatan Jangan sampai dengan pandemi seperti ini Kita malah sakit ya Maka kita lebih bisa menjaga imun di rumah Sama jaga kesehatan Makan makanan yang sehat Tentunya yang halal dan tayyip ya Kita tetap harus semangat dan belajar Meskipun kita tidak bisa bercakap secara langsung ya Oke Untuk kali ini kita bertemu lagi dengan bahasan Tentang di materi ibadah ya Kemarin sudah kita bahas tentang pengertian korban Dan dasar hukumnya Nah sekarang untuk pertemuan kali ini Kita akan lanjutkan Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan juga dasarnya Kemudian kita akan mempelajari tentang kriteria Kriteria hewan korban Ya Hewan seperti apa saja yang boleh dikorbankan Syarat-syaratnya apa ya kita pelajari sekarang Sekarang kriteria hewan korban yang boleh ya Maksudnya Hewan yang boleh Harus ada pada disini Satu Hewan dipilih yang baik Jadi hewan korban itu harus dipilih yang baik Kayak apanya maksudnya Maksudnya baik itu ya Sebenarnya yang harus gemuk Kemudian berdaging Tidak banyak lemaknya gitu ya Kemudian tidak sakit Tidak pinjang dan sebagainya Kita harus memilih hewan yang baik Kemudian yang kedua Hewan hendaknya yang besar Gemuk dan bertanduk Ini Hewan harus yang besar Gemuk Yang berdaging tadi ya Banyak dagingnya kemudian juga bertanduk Kemudian yang ketiga Hewan hendaknya Telah cukup umur Hewan hendaknya telah cukup umur Nah misalnya kalau kita berkorban dengan kambing itu Harus berapa umurnya Kalau sapi harus berapa umurnya Kemudian kalau untang berapa Nah nanti kita bahas berikutnya Untuk Kemudian yang keempat Atau bisa juga dengarkan dia Kambing Kalau umur kambing itu berapa Minimal ya Ini minimal Kita ambil minimalnya saja Kalau kambing itu minimal Usia Satu tahun Minimal Bagus juga Kalau kambing itu kita ambil Yang usia 2 menuju ke 3 tahun Itu ke kambing Kemudian Untuk sapi Atau kerbau itu minimal Yang usianya 2 tahun Lebih bagus juga Kalau sapi ya Sapi atau kerbau itu Di usia yang ke 3 menuju ke 4 Kemudian untar Untar itu kita ambil Untuk yang 5 tahun Ini kita ambil yang Batas minimal Minimal hewan Usia atau umur hewan Untuk dikorbankan Itu ya Itu tadi kriteria Yang boleh Untuk Korban Hewan yang boleh Dikorbankan Kemudian yang Ini sekarang Berikutnya Yang tidak boleh Yang tidak boleh Ada pada hewan Yang kita korban Kenapa Matanya buta Meskipun Hanya satu Mata yang buta Itu tidak boleh Untuk korban Kemudian yang kedua Sakit Nah hewan itu sakit Sampai badannya Apa namanya Badannya kurus Tidak ada dagingnya Kemudian dikorbankan Itu tidak boleh Apalagi yang nampak Sakitnya Nampak sakitnya itu apa Mungkin kakinya Bincang Ya Mungkin kakinya bincang Kemudian Badannya kurus Kering Tidak berdaging Terus Telinganya terbelah Atau digunting Nah biasanya Orang penjual itu ya Penjual itu Untuk istilahnya apa Membuat ciri-ciri Oh ini sudah Laku Hewan ini sudah laku Biasanya digunting Sedikit telinganya Itu tidak boleh Apalagi Seperti itu ya Sapi Atau penkerbu itu Ada yang dicat Di Pah belakang Itu tidak boleh Itu dicatnya pakai apa Dicat pakai ini Ini besi yang dipanaskan ya Itu tidak boleh Makanya Telinganya terbelah Atau digunting Meskipun yang sedikit itu Tidak boleh digunakan Untuk korban Itu sudah membuat Apa hewan itu Cacat Kemudian yang ke-6 Ompong gigi depannya Meskipun ketika Berkorban itu Disarankan untuk Mencari yang sudah Istilahnya Poel ya Istilahnya poel itu bukan Sampai giginya Ompong Hilang giginya Kalau sampai giginya Hilang Ompong 1 Itu sudah Tidak boleh Tapi digunakan Untuk korban Ya ini ya Anak sekalian ya Tadi yang boleh Hewan Kriteria hewan Ciri-ciri hewan Yang boleh digunakan Untuk korban Apa saja tadi sudah Yang di depan tadi Nah sekarang ini Yang tidak boleh Ada 6 Makanya ketika Kita berkorban Harus Berhati-hati Kita harus bisa memilih Hewan yang baik Jangan sampai 6 ini malah ada Pada hewan Atau satu Satu dari 6 ini Ada pada hewan Berarti sudah Tidak Sah lagi Untuk korbannya Sekarang jumlah Hewan korban Maksudnya jumlah ini Misalnya Tadi ya Kambing itu Untuk berapa orang Kemudian Sapi atau kerbo Itu berapa orang Kemudian Untuk berapa orang Itu ya Yang pertama Untuk satu ekor Kambing itu Hanya digunakan Untuk satu Orang Satu kambing Hanya digunakan Untuk satu orang Kemudian Satu ekor Sapi Atau satu ekor Kerbo Itu bisa digunakan Berapa Tujuh Orang Belum keketik ya Lalu ya Satu ekor Sapi Atau kerbo Untuk Tujuh orang Suhaibu korban Nah nanti bisa Ditambah sendiri ya Untuk tujuh orang Kemudian Kalau unta Satu unta Itu bisa digunakan Untuk sepuluh orang Satu unta Bisa digunakan Untuk sepuluh orang Kenapa Unta itu Lebih mahal Daripada ini ya Mungkin Satu unta ini Bisa digunakan Untuk membeli Sapi kadang Dapat tiga Dapat empat Itu ya Takkan so lebih Makanya Satu ekor unta Bisa digunakan Sepuluh Orang Atau sepuluh Sahibu korban Orang yang berkorban Ya Nah sekalian Kemudian Ada penjelasan juga Bahwasannya Ketika Orang itu Tidak berkorban Dulu ya Dulu ketika Nabi Muhammad itu Berkorban Satu kambing itu Digunakan Atau diniatkan Untuk Seluruh umatnya Ketika berkorban Ketika membeli Hewan Kambing Satu kambing itu Berniat untuk dirinya sendiri Rasul sendiri Kemudian keluarganya Kemudian sahabatnya Sampai umatnya Yang tidak bisa berkorban Maka Ketika berkorban Sebelumnya Berhitung Niat Itu bisa langsung Ke siapa Ke Ke siapa Kepala keluarga Atas nama Kepala keluarga Berarti semua bisa Menyakup Tidak harus Menyebut Dengan satu nama Saja Tidak ya Tapi dengan Kepala keluarga Sudah Cukup Atau bisa Kemudian berikutnya Catatan Hewan yang dikorbankan Tidak harus Jantan Boleh juga Hewan betina Maksudnya Ketika berkorban itu Tidak harus Hewannya itu Jantan Hewan yang betina pun Juga boleh Untuk berkorban Tapi kenapa Kok sampai sekarang Yang kita lihat Di masyarakat itu Ketika berkorban Jantan semuanya Ya karena ini Mungkin Ada yang berpikiran Ketika kita berkorban Dengan hewan yang betina Akhirnya Hewan itu habis Tidak bisa berkembang Bia lagi Gitu ya Mungkin dengan alasan itu saja Kenapa kok yang jantan Yang selalu dikorbankan Demikian Anak sekalian Tentang Kriteria Hewan korban Yang harus kita korbankan Mudah-mudahan Bisa menambah pengetahuan Bagi kita semuanya Dari pacar Cukup sekian Banyak pengetahuan Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!